Hohoho oke vlog kali ini aku mau ajak kalian semua buat jalan-jalan ke Central Plaza Oh ya ini aku waktu masih di hotel karantina itu hujan kan jadi nggak bisa keluar jadi ya udah deh aku menganggur aja sambil foto-foto gabut gitu kan enggak akhirnya aku berhasil keluar ke hotel ku yaitu di daerah deket BTS Raca Yotin dan tadi and grab 99 bar dan aku baru sadar jagatku ketinggal jadi aku harus pakai Grab Express Oh ya ini aku kasih pap-pap aku ya di hotel dan inilah hotel aku tada ya aku mau jemput temen dulu ya bye stasiun BTS tapi bukan kipop ya jadi kalau mau naik BTS itu saya harus ke stasiun BTS ini namanya stasiun apa itu loh stasiun BTS nya di atas Wah Raja gratis cuy kalau mau penjelasannya di videonya Lisa oke guys sudah sampai sangat sumuk tapi sama Lisa enggak boleh jawab karena inna lilahi katanya ini Lisa inna lilahi katanya why i'm speaking English okay so all the time of course 24 hours why 24 hours we have to speak English and then java mix is that till again yeah oh no 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 Lisa recommend me to buy in this drink what is that i don't even know ini paling recommended disini sih kalau dari apa aku paling suka oh by the price normal ya normal yes oke guys jadi ini bener-bener kita kita disini sudah menikmati menikmati KFC Thailand KFC Thailand ini kok susah ya hahaha jadi ini harganya 129 baht taraaa 129 baht dapat 12345 yang gede satu yang kecil 4 tapi kalau tambah nasi nasinya harganya 15 baht 15 baht itu Rp6.000 terus 129 itu sekitar Rp60.000 ini enak zumbah ini ini paling enak ya aku pernah cuba selama di Thailand Awira tuh pedes banget loh ternyata normal ini malah asin malah lada sih nih lebih ke lada oh kayak jikit-jikit rasanya kalau kalian penasaran sama ayamnya nih kayak gini ayamnya so it's trip here to buy some jewelry this is Lisa, a big fan of jewelry yeah alright there are so many types of raisins earrings so many jewelry like this the most alright nalak oke karena terasa udah lama banget kita ada disini jadinya kita lanjut untuk jalan-jalan dan disini tuh banyak banget loh guys produk-produknya segini kayak ada muka windnya gitu deh oke karena dirasa udah malam jadinya kita langsung cus pulang tapi kita mampir dulu ke Sevel buat beli makan buat si Lisa saur jadi aku juga monto-monto macam-macam snack yang ada di Sevel dan ada wind lagi